Ya, di air pekan sudah tiba dan saatnya kita jalan-jalan, ternyata ada yang hobi jalan-jalan, tapi juga sekaligus menghasilkan uang. Iya, karena kalau kita lihat juga memang bisnis jasa jalan-jalan sekarang ini semakin marak, ada juga bisnis jasa open trip, yaitu tukang jalan yang bisa saja menginspirasi Anda berikut ini. Hobi menjelajah atau traveling memang kini sedang banyak penggemarnya, dari usia muda, dewasa, hingga keluarga. Bekerja sehari-hari menjadi seorang pegawai negeri sipil, tak berarti membatasi hobi Dwi Nanto Prasetyo menjelajah Indonesia. Berawal dari ketertarikannya mendaki gunung di tahun 2010 lalu, kini pria berusia 30 tahun yang akrab di Sapadu ini, sukses menjalankan bisnisnya melalui penyedia jasa Biro Terjalanan Tukang Jalan atau dikenal dengan TJ. Kalau targetnya sendiri seperti apa sih tukang jalan ini nanti? Targetnya sih pengen biar banyak orang trip ya, biar tahu Indonesia itu keren, biar banyak orang yang terkendala waktu sama duit itu bisa tetap bisa jalan-jalan. Berbagai destinasi favorit Indonesia pun menjadi andalan seperti Pelitung, Ujung Kulon, Sumbawa, sampai Bode Rafting di Green Canyon dan Raja Ampat. Salah satu ciri khas tukang jalan yakni membuka open trip yang berarti menjelajah dalam kelompok. Pilih open trip pertama pasti dari segi kosnya akan lebih murah kan, karena sharing banyak orang juga. Terus kedua untuk ketemu orang-orang baru, teman-teman yang baru sama sharing-sharing pengalaman. Kalau aku kan jalan-jalan belum sebanyak yang lain atau teman-teman aku yang lain kan, jadi ketemu orang-orang yang baru nanti cerita, oh ternyata ada tempat lain loh, jadi nambah. Memilih lokasi-lokasi terbiancen derung masih baru dan belum banyak diketahui oleh masyarakat, membuat penyedia jasa travel independen lebih unggul. Peluang bisnis memang kerap hadir dengan cara yang unik, seperti Dwi yang sukses memadukan ketertarikan di alam bebas, dengan meraup keuntungan serta mengenalkan eksotisme negeri Indonesia. Deayu Jihan, Banten